Pemirsa dua pelaku pencurian puluhan karung paket di pematang sulur Babak Belur dihajar warga karena ketahuan saat beraksi. Saat ini pelaku tersebut dibawa ke Mapolsek Telanaipura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dua orang pelaku pencurian puluhan karung paket yang terletak di rukou perusahaan jasa pengantaran barang di kawasan RT11 Kelurahan Pematang Sulur Telanaipura Babak Belur dihajar warga pada Senin Silam sekira pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku diketahui beraksi sudah berulang kali. Pelaku diamankan oleh warga yang sedang melakukan ronda. Modusnya pelaku menduplikat kunci rukou yang diketahui gudang salah satu ekspedisi barang di kota Jambi. Kemudian pelaku membuang paket tersebut di semak-semak samping rukou. Kemudian rekannya yang lain mengangkut puluhan karung paket tersebut. Akibat kejadian ini pelaku babak belur dikebuk warga sekitar dan setelah itu pelaku diserahkan ke pihak kepolisian sektor Telanaipura. Abang ketahui itu jam berapa pak? Setengah empat. Setengah empat. Terus? Ketangkap sudah. Nah. Di situ lah, diamanin. Pokoknya pas polisi itu datang, pokoknya setara habis subuh atau sudah subuh. Sudah subuh. Itu informasinya pagi, saat pagi abang ketahui. Abang diterpon oleh siapa warga abang? Ah, iya kawan. Kawan, rame gitu ya? Ini ada paket di semak-semak. Ada paket semak-semak. Oke, berarti itu paket dari dalam bang ya informasinya ya? Iya. Dari dalam, disimpan gitu ya? Iya. Oke, tapi sempat babak belur lah dihajar oleh masyarakat ya rame. Iya, rame. Oke bang. Berarti ada dugaan gak? Itu kan ruku apa bang? Ruku kosong lah ya? Ruku kosong. Saya minta-nya lah. Total dukatnya dia 7 sama dia. 7 pelaku ya? Sementara itu, Kapolsek telah nepura AKP Yumika Putra saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat ini beberapa komplotan pelaku masih dikejar polisi. Di Bahasa Jaya, JIT TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.